oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemarin kita udah ngisi wallet metamask kita oke sekarang tinggal kita swap metamask ethereum yang ada di metamask ke token lain supaya kita kita dapat kualifikasi caranya adalah oke sebelum itu disclaimer dulu karena bisa saja saya salah prediksi tentang uniswap ini oke tapi sebelum itu kalau kalian pengen channel ini berkembang silahkan klik subscribe disini dan juga bisa klik tombol notifikasinya pilih all karena kita lihat disini Hayden Adams ini adalah CEO dari uniswap dia pernah nge tweet seperti ini dari sini ya ada seorang namanya Andre Kronji dia nulis ketika seorang pendiri atau kontributor utama inti kontributor inti sudah mulai posting aktif di twitter biasanya biasanya mereka telah menyelesaikan suatu milestone atau apa ya pencapaian tertentu dan sedang menunggu untuk merilisnya jadi ini adalah limbo timenya mereka karena mereka tidak mereka belum mau memulai sesuatu yang baru sesuatu hal yang baru dia bilang si Andre Kronji ini bilang saya juga telah menotis Hayden Adams Hayden Adams itu tadi adalah CEO dari uniswap sudah mulai postingannya itu bertambah terus jadi udah frekuensi postingannya itu nambah terus nah terus-terus yang penting lihat di bawah dan ini Hayden Adams nya komen please delete jadi dia minta tolong dihapus oke lalu beberapa hari kemudian karena itu tanggal berapa tanggal 4 Maret beberapa hari kemudian si Hayden Adams ini nge-tweet juga ketika uniswap versi 3 ketika detailnya uniswap versi 3 diumumkan mana yang akan kalian baca duluan yang pertama announcement blogspot yang kedua uniswap tweetstorm yang ketiga uniswap versi 3 white paper atau random twitter reaction dan pollingnya itu 32% ke random twitter reactions ya jadi dia ia memungkinkan uniswap versi 3 mudah-mudahan di versi 3 ini kita ada yang namanya uniswap airdrop lagi karena si GRNY crypto salah satu youtuber crypto yang bagus menurut saya dia juga pernah nge-tweet di tanggal 14 Maret hari ini tadi baru berapa jam yang lalu jam 4 pagi kalau di hitungan jam kita biggest stimulus check to date ini kira-kira hari Senin depan kemudian Paypal crypto merchant payment ya Paypal mulai menerima pembayaran melalui crypto kepada merchant-merchant nya kemudian ethereum layer 2 dan uniswap versi 3 ethereum layer 2 ini yang ethereum nanti bakalan di staking jadi gak pake miner lagi kemudian uniswap versi 3 yang tadi si Hayden Adams ini dan kemungkinan possibly another uni airdrop inilah yang kita tunggu-tunggu jadi disclaimer ya cara yang bakalan saya ajarin ini belum tentu 100% akan menerima uniswap airdrop tapi paling gak kita sudah mencoba jadi ini bukan financial advice silahkan diikuti kalau memang yakin dan bisa juga silahkan tidak diikuti kalau memang tidak yakin oke kita mulai supaya kita kualify tepat uniswap airdrop kita pergi ke app.uniswap uniswap.org oke oke disini saya sudah connect walletnya dengan metamask buat teman-teman nanti yang belum connect caranya adalah kayak gini oke setelah kita ke app.uniswap.org nanti disini kita akan ada tampilan swap melalui uniswap.org ini nah pastikan pastikan sebelum kita melakukan ini websitenya itu yang benar adalah ini app.uniswap.org kalau perlu di bookmark biar save nah karena ada website phishing itu yang namanya uniswap dot eh sorry slash sorry strip drop nah ini dia ini website bohong sedangkan ini website yang benarnya jadi dia bikin mirip sama persis ya swap pool uni vote charge tapi ini S nya kecil beda pool uni vote charge ada underscore juga dan ini kelihatan banget bohongnya dia kalau lihat dari sertifikatnya sih sertifikatnya valid oke lah ya dia pakai sertifikat juga pakai apa disini R3 oke lalu disini bedanya adalah di uniswap yang asli kita bisa milih token apaan aja kemana aja sementara kalau di uniswap bohong ini dia cuman claim ethereum disini berapa ethereum claim berapa kita juga gak bisa di klik gak jelas connect wallet nah dia tuh pengen kita supaya connect wallet kita kalau kita klik disini dia dia nampilin juga nih nampilin metamask tapi metamask.php lihat di bawah bagian bawah kiri uniswap stripdrop.org slash metamask.php kalau kita klik dia muncul halaman baru halaman itu adalah metamask.php nah disini ini bahaya banget nih karena dia dia nge-request atau mau ngambil wallet sheet kita atau sheet fresh dari metamask ini jadi metamask ini kalau kita mau login kalau kita udah punya wallet kita mau login itu kan bisa pakai sheet fresh itu yang ada 12 kalau gak salah 12 kata kalau kita masukin ke sini tes ya misalkan sembarang aja sembarang ini password misalkan dan saya udah kasar gak apa-apa jangan nanti diituin youtube hapus dulu saya klik restore ini kan seharusnya oke lah ini aslinya dia mengirim satu record ke yang bikin website ini jadi kalau kita ngirimnya wallet sheet kita yang benernya password dia juga gak penting nah kita klik ini kita sebenarnya ngirim wallet sheet kita dan dia nanti dia bisa buka pakai metamasknya dia itu di sembarang tempat karena cukup pakai wallet sheet ini cukup pakai sheet freshnya ini 12 kata ini tanpa harus password nanti dia bisa ngulang lagi password pakai metamasknya dia dan itu kalau kita ada isi uang ya yaudah bisa dikuras kalau ada isi coin ya bisa dikuras contoh misalnya ini saya ada 0,0444 ethereum atau sekitar 80 dolar maka kalau saya kirim sheet freshnya kesini hilang ini nanti jadi hati-hati ya intinya pastikan uniswap drop nya bukan website selain app.uniswap.org ini saya tutup biar aman tadi kita udah buka app.uniswap.org maka kita bisa klik connect to wallet karena disini wallet nya udah ada ini wallet nya oke sebentar saya connect dulu pilih metamask oke maka disini harusnya udah connect nya sama 0 x 1 d 4 0 x 1 d 4 8 ya b 39 a bentar b 39 a sama ya dengan balance nya 0 0 4 4 4 1 ethereum dan kita sekarang mau coba lakukan swap swap nya itu bebas sebenarnya ke token mana aja sebelum kita nanti bisa claim uni yang ada disini claim uni ini ya jadi kalau uni swap ini ada airdrop yang kurang lebih di tahun lalu di 2020 september itu mereka kirim atau mereka ngasih 400 uni 400 uni swap sementara harga uni swap waktu itu masih berkisar 3 dolar kalau gak salah 3 dolar itu di september 2020 2020 di september 2020 kita cek biar pasti september desember november oktober september 2020 wow awal banget nih ya september 2020 3,44 dolar ya max ya memang max nya segini jadi kayak ICO di awal-awal gitu lalu di harga sekarang uni swap sekitar 31 dolar artinya mereka yang tadinya cuma yang tadinya bukan cuma ya yang tadinya dapat 3 dikali 400 1.200 dolar atau 15 juta 16 juta sekarang kalau mereka keep yang yang dapat airdrop waktu kemarin ya bisa dapat 12.000 dolar kalau mereka keep sampai sekarang atau sekitar 15 150 160 juta bayangin itu gratisan doang ya gak gratis sih sebenarnya ada biaya gas fee nya disini tapi dibanding dengan gas fee untuk airdrop nya itu sangat besar sekarang harapannya sih airdrop yang sekarang itu kemungkinan besar gak sebesar 40 dolar 400 uni kayak waktu itu mungkin ya karena harganya udah 31 ya mungkin bisa aja cuma 40 uni supaya sama 1200 dolar gitu jadi ini 1200 ya 1200 dolar mungkin ada kesamaan dengan stimulus check yang ada di Amerika itu 1200 dolar jadi kayak buat entah mungkin sarkas juga itu bagaimana gak tau nah sekarang langkah selanjutnya paling mudah itu tinggal kita swipe aja kita coba swipe dengan balance 0,04 sekian kita gak bisa maksimal sampai segini ya nah kita maksimalnya paling cuma bisa 0,03441 artinya 0,01 nya itu buat gas fee gak apa-apa kita pilih nah disini saya mau swap ke token bebas dimana aja mungkin saya pengen pilih BAT kali ya basic attention token oke ke BAT token coba sebentar sebelum kita masuk ke situ kita bisa pilih BAT harganya itu lagi turun 0,8080 karena saya pilih BAT karena di BAT itu di Brave browser ini kita dapet BAT gratisan temen-temen temen-temen bisa sih pilih selain BAT misalnya kayak 1 inch 1 inch iya bisa juga 1 inch kalau kita lihat disini 1 inch gak bisa di new tab oke ini juga bagus 44.000 orang yang suka dengan project ini dibanding dengan BAT itu oh sama 42.000 atau bisa juga koval koval circuits of value disini yang suka baru 1600 ini masih rendah ya masih ya koval bebas 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 saya pilih BAT aja deh basic attention token karena bisa ada mungkin ada manfaatnya nanti ke depan ya siapa tau bisa di top up kesini nanti bisa ikut nyairin ini narik gitu lah kurang lebih oke kita tinggal klik swap disini nanti akan muncul konfirmasinya 0,03 441 ethereum akan di swap ke BAT sebanyak 78,33333 dengan rincian seperti ini ini juga outputnya masih estimasi kemungkinan kita akan terima 77,9 BAT atau transaksinya akan dibatalkan gitu revert dengan price nya 2276 4 BAT per ethereum atau kalau kita tukar sekitar 0,000 43 ethereum sama dengan 1 BAT nah minimum kita receive nya 77,9 minimum minimum 1,394 ini dan price impact nya itu 0,01% ini perbedaan ini tergantung dari harga pasar dan harga trade nya nah terus liquidit provider fee nya ini katakanlah apa ya transaction fee nya itu sebanyak 0,000 0,0010323 atau 0,3% ke liquidity provider as protocol insentif sebagai insentif sekarang bisa kita klik confirm maka kita akan masuk ke metamask notification sini disini rinciannya juga kurang lebih sama kita akan meng-swap 0,034 0,041 uni eh sorry ethereum dengan gas fee bayangin gas fee nya 0,026932 wow banyak banget ya sebentar kita juga ada alert disini insufficient funds artinya gak cukup karena gas fee nya terlalu besar wow wow sebentar caranya seperti apa berarti ini reject dulu reject kita gak usah ngirim banyak-banyak kita kirim 0,01 aja ya 0,01 atau sebanyak 23,53 oh tanggung 0,01 1 nah ya 0,11 ethereum kita mau konversi ke 25 karena ya cukup 25,8 0,0 0,01 0,05 mungkin tanggung banget 0,01 ya 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 gak apa-apa hampir hampir bisa di swap kita ulang ya jadi kita mau gak swap 0,01 0,05 ini isang aja angkanya terus ke 24,67 sekian maka price nya adalah sekian minimum kita diterima 24,54 bedanya sekitar 0, oke kita setelah ada perubahan harga 24,55 kita dapet dengan price impact 2,79 persen oke oke liquidity provider fee sekian kita confirm saja kita bakalan nge-swap oke alert insufficient fund lagi-lagi ya terlalu besar insufficient fund wow wow besar banget kita ulang kita kecilin lagi 0,01 kita coba 0,01 confirm gak usah dibacain lagi cukup 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 jadi kita bisa 0,01 dapetnya cuma 0,01 ya tapi gas fee nya itu lebih besar daripada daripada yang kita terima jadi ini kacau gak tau coba mudah-mudahan sih dengan kayak gini kita bisa dapet bisa qualified ya buat uniswap ini oke maka disini kita 0,01 aja gak dapet tadi ya coba kita ulang dulu reject dulu 0,01 0,02 oke confirm mudah-mudahan cukup biar kita habis pass oh cukup cukup reject dulu reject lagi sekali lagi disini tambahin lagi 0,015 swipe confirm oh cukup nih gas fee nya juga lebih rendah turun oke kita bisa confirm sekarang confirm ya oke oke transaksi submit kita bisa ngecek di ethereum ini ini dia pending block nya add but to to mask biar kita dapat juga but kita add token dulu nanti disini bakalan nambah kita kan masih pending disini transaction nya nanti ada di but kita dapat berapa oke close maka kita sudah selesai disitu tinggal ini kan masih ada tulisan one pending satu pending ya oke nanti ini sama nih nanti nanti disini kita bisa claim uni oke claim uni di wallet ini ya tapi ini belum ya belum nanti ini nanti oke ini ada confirm transaction transaction null confirm kita view ini tutup aja tutup oke ketahuan ya langsung disini ada transaction hash nya sekian terus kita 52 menit detik yang lalu ter confirm dalam 3 menit 30 detik ada kontrak ini ya dari wallet ini wallet saya kontraknya ini transfer atau swap dari ethereum ke urap ether dulu ini prosesnya dia ya nah transaction nya transaction nya itu dari 0,105 ethereum sekitar 19 dolar 19 USDT dalam uni swap di ini pake platform uni swap di swap ke 19 itu ke USDT terus ke BAT basic attention token lalu token yang di transfernya ya kita terima 19 dolar sekian dalam BAT dengan transaction fee nya 45 dolar bayangin bayangin transaction fee masih lebih tinggi daripada yang kita dapat padahal kita keluar itu sekitar 74 dolar berarti wow kacau 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 ya itulah ethereum yang sedang di ya gak tau deh cardano lebih murah gas gas fee nya juga binance juga lebih murah gas fee nya oke sekarang kita lihat disini ini kan masih pending coba kita ini oke ini udah swap nya berhasil nanti selanjutnya kalau ada pengumuman dari pengumuman dari uniswap tentang claim uni nanti kita tinggal disini ini belum ya dan di metamask kita juga harusnya udah dapet BAT udah ini masih ada sisa ethereum dan kita juga punya BAT oke wow benar-benar dikuras ya duit oke kacau udah ini biarin aja disini hmm biar kalau pengen mudah disini bisa kita ubah namanya jadi eee uniswap misalnya uniswap airdrop oke oke qualified gak usah deh cukup oke jadi uniswap airdrop dengan wallet nya ini yang tadinya kita punya disini 81 dolar sekian ethereum terus dikonversi ke BAT sebagian kita cuma punya sisanya segini wow oke cukup sekian mudah-mudahan kita dapet kualifikasi untuk airdrop uniswap terima kasih Terima kasih.